Kemarin acara NET 4.0 Prison Indonesian Choice Award 2017 sudah digelar. Dan 13 pemenang untuk semua kategori sudah diumumkan. Salah satunya GAC yang berhasil memenangkan nominasi Band Group or Duo of the Year. Mereka pun sangat menyayangkan tidak bisa hadir dalam acara tersebut. Dan tentunya kemenangan kali ini mereka buat sebagai pembakar semangat dalam karir GAC. Kaget! Seneng banget, seneng-seneng banget banget banget. Kita sedih banget sebenarnya gak bisa datang karena itu salah satu awards yang kayak kita pengen banget. Bahkan kayak misalnya kita gak masuk nominasi pun kita tuh pengen nonton acaranya gitu. Karena nonton di TV aja kayak aduh kenapa kita gak disitu. Ini penyemangat banget sih. Ini tuh bener-bener kayak bukti bahwa karya kita masih ada yang mengapresiasi gitu. Jadi kayak dengan adanya ini kalau kata cantikan ini kayak kayu bakar ya untuk tungku. Kayu yang dibakar untuk tungku untuk memasak makanan baru bagi jiwa. Ini sebenarnya penutupan dari apa ya perjalanan kita sebelum kita besok akan ke Swedia lagi untuk bikin album ketiga. Jadi ini kayak semangat baru nih untuk masak lagi. Memangat nih ya. Memangatnya pas banget lagi bener-bener di ujung banget kita di hari itu tuh kita manggung terakhir sebelum kita besok pergi ke Swedia. Dan bener-bener itu juga di penutupan terakhir manggung itu dapet awards ini. Jadi bener-bener semangatnya pol-polan deh. Walaupun tidak bisa hadir saat malam perhelatan tersebut, Gamaliel, Audrey, dan Cantika masih menyempatkan diri untuk menonton bareng di tengah kesibukan mereka. Satu, dua, tiga. Gamaliel, Audrey, Cantika! Nonton! Nonton! Jadi kita tuh ada manggung di Kudus. Untungnya manggungnya sore. Seng Anam udah kelar, terus akhirnya kita langsung kayak buru-buru makan malam, terus cepet-cepet balik ke hotel biar bisa nonton. Iya, nobar sama anak-anak band. Terus seterusnya kita nobarnya tuh kita rekam gitu. Jadi selama kita mendengar pengumumannya tuh kita rekam gitu. Itu bisa banget sih diliat di Instagram kita. Kita tuh kayak nonton bola yang tim yang kita idolakan, terus cetak gol gitu bener-bener. Kita dan ada satu kamar lagi tuh anak band kita isinya. Itu juga mereka juga kayak langsung seneng kayak wuuuh gitu langsung pada langkat tangan. Nangis, langsung nangis. Langsung doa bareng juga. Doa bareng juga. Terima kasih banyak banget untuk dukungannya yang ada terus ya. Bisa kita ada karya, nggak ada karya, Taryn tetap support. Bener, dan kita sampai bisa dua tahun berturut-turut menang itu kita bener-bener persembahin buat para fans yang udah vote buat kita. Thank you banget. Udah percaya sama musik kita. Semoga kita juga bisa terus memberikan inspirasi dan karya-karya yang positif buat semuanya. Selalu ingin mendengar.